Jokowi Terbaik Saya ini pernah mengalami Kehidupan Di bawah pemerintahan Semua presiden Republik Indonesia Hanya saja Suatu Di bawah pemerintahan Bapak Soekarno Saya masih kecil Jadi saya tidak bisa menceritakan Karena belum tahu apa-apa saat itu Nah Karena saya mau bercerita Di sini apa adanya Apa yang saya alami Apa yang saya rasakan Jadi tidak ada niat apapun Dan juga tidak ada rekayasa Jadi memang benar-benar Yang pernah saya rasakan Saat pemerintahan Bapak Presiden Soeharto Itu dimulai Dengan kejulak Yaitu Pemerintahkan K3PSTKI Namun kalau itu Pemerintahkannya kan di Jakarta Saya kan di kampung Di Jawa Tengah Jadi saya tidak tahu Kejulak di Jakarta Hanya saja Setelah itu Orang-orang di kampung kami Yang terdaftar Sebagai Anggota PKI Dijemput oleh para tentara Digiring ke suatu tempat Lalu di pantai Dan ditembak Saat itu banyak sekali Jutaan bahkan orang-orang yang Ditembak oleh para tentara Tidak Diadili sebelumnya Begitu ya Jadi langsung Diambil dari rumahnya Digiring Biasanya di Pinggit sungai Begitu ya Langsung ditembakin Ada sama tentara Ya Di kuburnya Langsung diurukan ya Jadi secara massal Begitu Itu saat Mulai Pemerintahan Bapak Presiden Soeharto Dimulai dengan kejulak Nah Kalau soal keamanan Memang betul-betul Terjamin Jadi Orang itu Tidak berani Ngomong sembarangan Ibarat kata Ada jarum jatuh saja Ketahuan Jadi memang sangat Saya sendiri Salus itu Waktu itu Jadi orang tidak ada yang Berani macam-macam Ngomong yang enggak Ya besoknya hilang Istilahnya begitu Kalau soal ekonomi Apa-apa Murah tuh Ya Walaupun saat-saat itu Di kampung Saya masih ingat betul Saya Sudah berhubungan tangga Waktu itu masih baru gitu ya Itu harga Ayam Itu cuma 4 ribu per kilo Jadi kita itu Setiap hari pasang ayam aja Ayam surapad Cuma 1 ribu gitu Malah waktu itu Saya pernah ngomong Ayam lagi Ayam lagi Karena seberapa itu Cuma seribu soalnya Memang Saat pemerintahan Bapak-bapak Suharto kan Banyak korupsi ya Cuma kita kan Rakyat Biasa di kampung Yang enggak tahu Masalah korupsi Itu kan Apert pemerintahan Kita enggak ngerti Kalau Soal perdagangan Memang Dimonopoli Terutama oleh Keluarga jendana Dan kroninya Bahkan Bahkan sampai urusan Cengkeh saja Itu ada yang namanya BBPC Itu kalau enggak salah ya Itu yang punya Kalau tidak salah Tomi Suharto Selanjutnya Masalah pekerjaan sih Mudah mencarinya Kalau cuma kerja di pabrik Begitu ya Itu bisa pindah Sana Jadi saya pernah Malamnya itu Jadi enggak susah Rangka dikerja Lalu Di kalah Itu Banyak Pembebasan lahan Terutama untuk Perumahan Jadi ya Jadi kalau Lahan itu Kena plot Yang memang Harus dibebaskan Rakyat Tidak bisa memantah Dan harganya Sudah dipatok Di atas itu Kalau enggak salah Cuma seribu per meter Coba seribu saat itu Mungkin ya besar juga ya Soalnya Para kepala desa Lurah gitu ya Kalau ada Daerahnya kena Buat rumahan Begitu kaya itu Dapat duduknya Banyak Lurah tersebut Begitu Juga Apa ya Saat Pemerintahan Perjalanan Surato itu Setahu saya Kalau lewat Misalnya Ke satu tempat Misalnya Ada tanah luas Di pager Biasanya Pager kawat ya Itu Oh ini Tanahnya Pak Arto Gunung ini Tanah Pak Arto Begitu Jadi orang-orang itu Tahu Kalau itu Miliknya Pak Arto Nah lalu Setelah ada Demonstrasi Mahasiswa Kalau itu yang dikirakan Oleh Bapak Amin Rais Ya Gedung MPR DPR itu Penuh sama Anak-anak mahasiswa Sampai kata patapnya itu Saya lihat Tasi di TV Gitu Tapi Ya Alhamdulillah Kok tidak Roboh gitu Soalnya Wah bukan main Seperti semut tadi itu Di gedung MPR DPR Diduduki oleh Para mahasiswa tersebut Nah Yang paling membekas Diingatan saya Saat Bapak Presiden Suharto Menyatakan Penghundran diri Itu Beliau Ngomong begini Orang jadi Presiden Ya rapat DM Nah itu Saya ngebetul Lalu pada saat Pemberitaan BC Habibie Mbak Wiro Ingat Yang membekas Itu Apa ya Tentang itu Referendum Timur-timur Ya Akhirnya terlepas Itu saja Yang membekas Diatim Mbak Wiro Selanjutnya Dari Presiden Habibie Dikanti oleh Gustur Ya Saat itu Pemilu Ya Yang memenangkan Memang PDI Perjuangan Tapi Pemberitaan Itu Waktu itu Lewat DPR MBR Jadi Yang Terpilih oleh Dewan Gustur Karena Saya Yang penting Bukan Meka Karena Perempuan Tidak Bisa Memimpin Waktu itu Begitu Desas Desusnya Lalu Terpilih Gustur Nah Waktu Jaman Gustur Ini Presiden Gustur Selalu Jalan-jalan Terus Kewada 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 Lewatan Mungkin Ya Seingat Betul Saya Kemal Marah Yang Menjatuhkan Kalau Salah Kan Ada Sumbangan Dari Bruna Itu Agustur Terjatuh Dan Berkawati Yang Saya Jadi Wakil Naik Jadi Presiden Nah Pada Pemerintahan Ibu Meka Yang Saya Ingat Apa Ya Oh Saya Ingat Betul Itu Menteri BUMN Kalau Tidak Salah Bapak Laksamana Soekarti Itu Menjual Aset Aset Negara Itu Banyak Yang Dijual Katanya Si Apa Istilahnya Pokoknya Dijual Ditekturisasi Gitu Apa Itu Saya Tidak Paham Jadi Dijual Aset Aset Kerusaha BUMN Dijual Laksamana Soekarti Itu Yang Mawiro Memegas Selanjutnya Presiden SP Yang Jadi Presiden Yang Mawiro Ingat Tanya Yaitu Kala Itu Saat Menjual Peluk Hukam Di Era Ibu Mega Yaitu Dicopot Bapak SPY Mendapatkan Simpati Lalu Bisa Menjadi Presiden Karena Melihkan Partai Demokrat Itu Dapat Simpati Banyak Pasarakat Menang Akhirnya Presiden Nah Pada Saat Pemerintahan Bapak SPY Yang Memegas Nihati Mawiro Itu Malah Banyak Korupsi Kalau Kita Salah Ya Agung Partai Demokrasi Korupsi Ini Kalau Itu Banyak Itu Termasuk Proyek Yang Mangkrak Malam Mangkrak Jadi Kepembangunan Tidak Signifikan Pokoknya Yang Diingatan Yang Terasa Oleh Saya Malah Banyak Korupsinya Dihar Pak SD Itu Nah Yang Saat Sekarang Ini Beda Ini Bapak Presiden Jokowi Ini Terapusan Baruk Bapak Presiden Jokowi Ini Pembangunannya Pemerataan Tidak Cuma Di Jawa Makanya Kalau Saat Ini Diterulukan Oleh Masyarakat Papua NTT Karena Mereka Merasa Betul Atas Kehadiran Bapak Jokowi Jadi Pembangunan Di sana Sangat Kesat Ya Memang Pemerataan Dari ACS MP Papua Papua Yang Dulu Implast Terus Jelek Barang-barang Kebutuhan Mahal Karena Jalannya Masih Terus Sekarang BPM Sudah Sama Dengan Yang Jawa Bapak Jokowi Membangun Indonesia Serang Rata Bahkan Mencanangkan Kepelindahan Ibu Kota Negara Kalimantan Juga Untuk Pemerintahan Pembangunan Ya Begitu Makanya Yang Kerasa Betul Mawero Di Antara Presiden Sebelumnya Memang Bapak Jokowi Ini Adalah Presiden Yang Terbaik Terbukti Di Cintai Rakyatnya Sangat Merakyat Suka Busuka Memangunan Juga Memperhatikan Tidak Juma Di Jawa Di Jawa Kita Bisa Rasakan Dan Saat Presiden Jokowi Menyapat Ini Kan Mendapatkan Meskipun Membeli Saham Beripot Padahal Beripot Itu Yang Marok Emas Di Papua Itu Yang Saat Itu Menjual Tampang Beripot Kalau Tidak Salah Pada Era Suharto Dijual Ke Kota Amerika Itu Saat Kepemimpinan Bapak Jokowi Nyatanya Bisa Melisahan Sampai 51% Itu Prestasi Yang Luar Biasa Dan Selanjutnya Yang Jarang Diberitakan Bapak Jokowi Sangat Berani Keluarga Kacendana Itu Kan Diopok Obok Dijalan Super Semar Di Jendak Lalu Anak Anak Bapak Suharto Itu Hartanya Banyak Yang Dicita Tomi Bapak 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 Indah Sekarang Diambil Alih Negara Itu Sangat Berani Presiden Sebelumnya Kan Nggak Ada Yang Berani Sama Keluarga Jendana Siapa Yang Tidak Tahu Kehebatan Keluarga Jendana Keluarga Yang Orang Kuat Kan Begitu Nah Bapak Jokowi Ini Sungguh Berani Makanya Mbak Bapak Menilai Dari Diantara Presiden Sebelumnya Kan Tadi Mbak Bapak Katakan Presiden Soekarnak Mbak Bapak Masih Kecil Jadi Tidak Bisa Terusahkan Karena Masih Anak Tolong Ya Memketi Makanya Diantara Presiden Sebelumnya Yang Ada Di Indonesia Ini Hanya Bapak Presiden Jokowi Yang Terbaik Bukan Mbak Wiro Menjilat Dari Buka Bukan Ini Mengatakan Apa Adanya Itulah Kenyataannya Berasa Itu Saja Apa Yang Dirasakan Apa Yang Mbak Wiro Ketawi Karena Mbak Wiro Ini Dalam Seluruh Masa Pemerintan Presiden Semuanya Ya Jadi Memang Presiden Jokowi Adalah Presiden Yang Terbaik Wassalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Buka Buka Us Sub indo by broth3rmax